Intro 20 Pemudi Kabupaten Gunungitul ini ikuti ujian kompetensi Tata Busana bertempat di LKP Nusa Indah Siono Plain selasa 15 Desember 2020 20 Pemudi yang ikuti ujian kompetensi Tata Busana kali ini berdasarkan hasil seleksi administrasi dan soft skill yang dimiliki oleh peserta dari ke-18 Kapanewon sekabupaten Gunungitul nantinya setelah dilaksanakan uji kompetensi Tata Busana level 2 yang terdiri dari materi kemampuan mencahit, penyelesaian, dan finishing ini akan mendapatkan sertifikat dari LSK Tata Busana untuk pengujinya berasal dari lembaga sertifikasi kompetensi Tata Busana Direkturat Kursus dan Pelatihan Kemendiput RI untuk uji kompetensi itu kita dari Jakarta pengujinya ditunjuk langsung dari Jakarta kebetulan LKP Nusa Indah dari direkturat itu istilahnya layak menjadi TUK TUK non-formal untuk LKP jadi kita sudah bisa melaksanakan uji kompetensi di lembaga sendiri untuk pengujinya tetap dari pilihan dari Jakarta ditugaskan dan istilahnya harus ada pengawas makanya kita kalau kegiatan uji kompetensi harus dari dinas itu mesti ada masih 20 beserta dari kurang lebih 1 Tata Busana saja kemudian itu juga dari usia paling muda itu dari usia 17 tahun kita kan untuk ANO ada istilahnya seleksi juga seleksi dari karena kegiatan ini berhubungan dengan kami hanya sangat melanjutkan jadinya dari program itu jadi seleksi itu juga ada mulai dari seleksi usia juga kita seleksi wawancara terus yang minimal kemampuan dasarnya kita ujiannya adalah menjelaskan takian wanita tapi yang level 2 ya jadi di uji kompetensi yang ada di sekolah ini mengacuannya ke LSK Tata Busana LSK itu adalah lembaga sertifikasi kompetensi Tata Busana mencarinya mengarah misalnya ke rok, kulat, klis, duster, kecil anak nah nanti ada juga level ini ada yang menjelaskan wanita ada yang menjelaskan pua nah disini hari ini adalah level 2 menjelaskan wanita kebetulan yang keluar ini soal bulan Desember adalah soal nasional sama jalanan berjalan langsung saya bangga sekali dengan LKP Nusa Indah setiap kali, setiap tahun selalu memberikan ke luar biasa inovasinya untuk masyarakat tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi masyarakat kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk inovasinya, untuk semangatnya 20 peserta yang hadir hari ini itu nanti akan mendapatkan nilai tambah kehidupannya nah kalau kita dapatkan orang-orang seperti Bu Eni ini 10 aja, selesai ini masyarakat kita jadi mudah-mudahan masih banyak lagi Bu Eni-Bu Eni yang lain kemudian inovasi kegiatan juga bisa selalu digali kerjasama dengan yang lain juga mudah-mudahan selalu dikuatkan dunia usaha dan dunia industri nanti yang menjadi nutra dan kita pasti juga tahu di atas ini tanggung untuk selalu bisa berkerjasama dengan kita Imaman Umat Harif mengabarkan dari Kapanewon Pelayan Kabupaten Gunungitul untuk Gunungitul TV sub indo by broth3rmax